Assalamualaikum, hai semuanya kali ini aku mau bikin tempe mendoan atau tempe selibut aduh disini tuh ya enak banget dimakan anget-anget, pake cabai rawit ya ampun biasanya aku beli di kulineran dan disini aku mau bikin sendiri jadi disini aku mau masak langsung aja yuk, disini aku udah siapin satu papan tempe, disini aku beli satu papan tempe harganya 6.000 rupiah lalu aku menyiapkan risan daun bawang dan ini perbumbuan yang mau aku haluskan ada ketumbar ada bawang putih ada kemiri dan ciri khasnya itu ada kencur jangan sampai ketinggalan ya teman-teman disini juga aku pake kaldu bubuk, ada garam dan disini aku pake kunyit bubuk instan bagi teman-teman mau pake kunyit segar juga silahkan dan perbumbuannya disini mau aku haluskan dengan blender, bawang putih ketumbar dan kemirinya ini mau aku haluskan semuanya ya teman-teman lanjut disini aku mau buka tempenya ini aku pake tempe daun ya ternyata tempenya ini sepertinya belum begitu jadi ya karena masih kelihatan kedelainya itu belum begitu rapet-rapet ya dan disini tempenya mau aku belah jadi dua tadi sebenernya aku cari tempe mendoan itu gak ada ya sudah ya jadi aku pake tempe yang batangan ini lalu aku belajar di dua disini tempenya mau aku iris tipis-tipis menyamping bagi teman-teman yang baru bergabung di channelnya aku di channelnya Merna jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya terima kasih banyak disini aku iris-iris tipis-tipis ya sesuai dengan selera jika mau tipis banget juga silahkan tapi aku yang sedang aja ya yang penting dipotong gitu dan ini lumayan jadi banyak satu papan tempe gitu dan selanjutnya disini aku siapin ya tempat atau wadah terserah dan ini tepung terigu tepung terigunya tepung terigu biasa ya teman-teman mau curah atau segitiga biru juga silahkan dan tiga centong gitu aku masukkan lalu aku tambahkan ini sedikit tepung beras ini untuk campuran aja ya teman-teman sedikit aja lalu aku tambahkan ini blenderan bumbu yang tadi aku kasih sedikit air ya teman-teman lalu kita tambahkan atau masukkan ini penyedap dan sedikit garam dikira-kira aja lalu aku masukkan ini kunyit bubuk kenapa aku gak pakai kunyit karena di rumah itu lagi habis jadi ada stoknya yang bubuk jadi gak apa-apa ya teman-teman dan ini kita aduk pada saat pemberian airnya itu kita bertahap ya teman-teman jangan semua langsung takutnya keenceran jika bertahap kita bisa ukur ya tingkat kelembekan adonannya dan disini aku aduk-aduk ya dan selanjutnya disini mau aku kasih irisan daun bawang jika pemakaian daun bawangnya itu banyak menurut aku itu lebih enak ya lebih sedap rasanya ini kita aduk lagi kita campur aja di semua satu semua adonan dan ini dia tekstur adonannya yang aku inginin ini sudah pas tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental jika adonannya sudah siap kita bisa masukkan irisan tempenya ya teman-teman kita balur-balurin gini nah ini sudah siap mau digoreng sebelumnya aku mau panasin minyak ya minyaknya juga secukupnya aja ya teman-teman dan ini minyaknya sudah panas terlihat ini mau aku tes dengan ditetesin dengan tepung terigu atau adonannya dan ini siap mau aku goreng goreng mendoannya dengan api sedang ya teman-teman jangan besar-besar nanti cepat gosong atau cepat kering mendoannya tempe mendoan ini cocok ya buat bikin cemilan atau tambahan lau dan ini tempe mendoan juga ya enak jika dimakan anget-anget gitu dan teksturnya itu masih agak lembek gitu gak begitu garing tapi itu selera ya teman-teman jika ada yang mau kering banget ya silahkan tapi ini aku mau sedang suami aku sukanya yang agak kering ya kalau aku agak teksturnya masih agak lembek jadi mau aku bikin dua versi gitu yang satu mau aku goreng agak kering dan satu agak lembek ini aku goreng ya teman-teman adonannya sampai habis tempe mendoan ini biasanya aku lihat ya kalau lagi pulang kampung itu aku kebetulan kecil acap jadi disana tuh enak banget kalau pas mudik gak ketinggalan kulinerannya yaitu tempe mendoan ya teman-teman tapi disana tuh ya gak tau gimana rasa tempe mendoannya itu beda sama yang disini ya kalau menurut aku entah itu kedelainya atau cara pembuatannya aku kurang paham dan disini sudah yang kedua lalu aku lanjut ini ternyata ada adonannya yang tersisa jadi aku goreng aja ya teman-teman dan ini dia tempe mendoannya sudah jadi sudah aku sajikan ini aku udah siapin dengan cabai rawit hijau ya teman-teman rasanya ini enak banget wangi banget aku udah gak sabar untuk ngicipinnya disini mau aku makan anget-anget tuh lihat ya ini masih agak lembek gitu dengan cabai rawit rasanya mantep banget sampai sini dulu ya teman-teman resep kali ini semoga bermanfaat bisa dipraktekan di rumah wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati